Aquarium Silinder Raksaksa Aquadome di Berlin, Jerman, pecah pada Jumat 16 Desember 2022 pagi waktu setempat. Akibatnya, sekitar 1 juta liter air membanjiri lobby hotel Redison Collection dan jalanan sekitarnya. Sementara Aquadome memang berada di dalam lobby hotel Redison Collection. Setiap pengunjung yang datang dapat melihat aquarium raksasa ini. Saat menaiki lift, pengunjung bisa melihat aquarium secara 360 derajat. Pasalnya, lift dibuat secara transparan. Tak hanya itu, para tamu juga bisa bersantap di salah satu restoran di atas aquarium. Kini, semua tamu telah dipindahkan ke tempat aman dan hotel itu ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Tinggi Aquadome sendiri mencapai 15,85 meter dengan diameter 11,8 meter. Hal ini menjadikan Aquadome sebagai aquarium silinder terbesar di dunia, versi Guinness World Record. Sementara, aquarium ini memiliki daya tampung mencapai 940 ribu liter air atau setara dengan 250 ribu galon. Selain itu, aquarium raksasa ini dapat menampung 2.600 ikan dari 56 spesies. Namun, sekitar 1.500 ikan disebut berada dalam aquarium itu dan mayoritas tidak dapat diselamatkan. Hingga saat ini, pihak berwajib masih mencari penyebab pecahnya Aquadome. Namun, diduga suhu beku yang turun hingga minus 10 derajat Celcius dalam semalam menyebabkan retakan pada tangki kaca akrilik lalu meledak karena berat air. Akibat insiden ini, setidaknya terdapat 2 orang yang terluka. Terima kasih telah menonton!